Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Kali ini aku mau masak lagi nih teman-teman Tapi kali ini masaknya spesial banget Karena aku lagi di Mangkujo Magelang, Kuda dan Joglo Yang berada di daerah Bandungan, Magelang Nah disini tuh asik banget tempatnya Tuh lihat tuh Ada tempat untuk berkuda Ada tempat untuk latihan panah Nah terus ada restoran juga Nah disini tuh asik banget Karena deket sawah-sawah Jadi view-nya tuh bagus banget Nah disini selain bisa makan-makan Bisa untuk latihan berkuda juga Ada kursus berkuda Dan lain-lain Nah teman-teman nanti Aku ajak keliling juga ya Tapi hari ini Aku mau masak dulu untuk cemilan Soalnya kesini rame-rame sama teman-teman Aku mau masak cemilan khas Jawa Tengah Yaitu Kweleker Nah biar seru nanti aku mau ditemenin Sama Dedek Kinan Jadi putri dari pemilik restoran Mangkujo ini Dedek sini Halo Kinan apa kabar Baik Jadi Kinan ini juga suka masak ya Iya ya Iya Punya Youtube juga Biar seru kita mau masak sama Kinan Kita mau bikin kue leker Suka gak kue leker? Suka banget Oke siap Nah yuk kita bikin adonan dulu Kinan bantu kocokin telur Terus bunda nanti siapin adonan keringnya Nah ini bahannya Ada tepung terigu Nanti aku tulis deh resepnya Biar detilnya Kemudian ada Tepung tapioca ini Tadi udah masuk tepung terigu Terus sekarang Masukin tepung tapioca Terus setelah itu Kita masukin gula halus Nah ini tepung beras Nah selanjutnya ini ada garam Vanili Dan juga sedikit baking powder Nah jadi Adonan tepungnya Itu ada tepung terigu Tepung tapioca Tepung beras Itu dicampur Jadi agar adonan Lekernya itu bisa renyah Dan tipis Sekarang Kinan masukin kesini Sedikit demi sedikit Bunda ya Aduk lewat arah sini Biar bunda bisa ngaduk Kita aduk ya Jadi adonan leker ini Adonannya encer Karena nanti Biar jadi tipis-tipis gitu Nah sip Nah ini kita aduk Terus ini masukin sayang Nah ini sekarang kita masukkan Margarin Itu dilelehkan dulu Sekitar 30 gram Yaudah masukin Nah ini adonan udah siap Sekarang Kinan Mau parut keju dulu Nanti untuk isian ya Bunda mau siapin pisangnya Jadi isiannya nanti Yang leker original Itu pakai pisang Tapi yang untuk anak-anak Yang suka keju Atau coklat Bisa pakai mesis Oke Nah ini pisangnya Paling enak itu pakai pisang raja Yang udah mateng Oke secukupnya dulu Nah ini selanjutnya Adonan kita saring Jadi ini tempatnya Aku pakai Mau cetakan leker listrik Tapi bisa pakai wajan kuali Jadi sebenarnya bisa pakai Teflon juga sih Tapi lama Nah ini karena Biar cepat Aku mau pakai cetakan listrik Seperti ini Cetakannya seperti ini Nah ini Ini untuk bikin kue leker Ini lebih cepat Karena Panasnya itu stabil Tapi kalau nggak ada Bisa pakai teflon juga Atau bisa pakai Crap maker Atau wajan kuali Gitu Nah ini adonan udah siap Isian udah siap Ada coklat Ada pisang Ada mese Sekarang kita panggang lekernya Nah ini caranya gampang banget Ini udah dipanasin Tinggal kita celupkan kesini Nah Sampai denger Cus Gitu ya Nah seperti ini Kita tunggu sampai matang Gampang kan Nah teman-teman Kan leker itu Ada dua macam Yang pertama Itu rasa manis Dan yang kedua Itu rasa gurih Nah Kinan sama bunda Buat yang rasa manis Iya Aduh Kinan udah nggak sabar nih Baunya udah keciup Udah arum Nah ini Ini lihat nih Sini Lihat sini Sekarang kamu isi Mau diisi apa nih Yuk ambil sekarang Isiannya apa Boleh Terserah Keju sama coklat Boleh Sip Dua juga boleh sih Biar enak Oke Terus kasih coklat Nah ini asistennya udah pintar Udah ini Sering makan leker Mantap betul Mantap jiwa Ya Udah Ini tinggal Kita Ini lipat Tuh Udah kering kan Udah matang duluan Satu Oke Yee Celupnya itu harus Jangan terlalu dalam Sampai semua permukaannya Kena Nah Mantap yuk Ditepiskan dulu Nah Nah Yuk kita makan yuk Yuk kita coba ya Kriuknya kayak apa ya Ayo Wow Kriuk ya Kriuk ya Kriuk Nah ini karena Manggangnya lama Nanti masaknya Dilanjutin kinan ya Oke siap Oke tante Nah Bunda Nah Kinan ini tenang aja Juga udah pintar masak Jadi aku serain lekernya Untuk dikasih ke kakak-kakak nanti ya Oke Nah Jadi ini satu-satu Memang paling enak Dinikmati Hangat-hangat Iya Nah oke Bunda pamit dulu ya Dilanjutin sama kinan Karena bunda didi Mau masak Mangut Ikan Beong Khas Magelang juga Oke Sampai ketemu kinan Selamat masak ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya